Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Salam damai untuk kita semua Dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman Kita akan kembali memberikan informasi penting Yaitu ada info terbaru Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Mengenai KPM Yang berumur 40 tahun ke bawah Nasibnya akan seperti apa Simak terus sama dengan selesai Agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun bagi baru bergabung Atau melihat channel ini mohon dukungannya Untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki dan lancar jaya Amin, amin, nyarupan, alamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke informasi selengkapnya Teman-teman Bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia Pada hari ini memberikan informasi penting Untuk KPM Yang berumur 40 tahun ke bawah Ya teman-teman Jadi Sahabat sosial dimanapun anda berada Khusus kalian KPM yang berumur 40 tahun ke bawah Itu Sampai dengan saat ini Teman-teman Masih bisa mendapatkan bantuan PKH Tahap keempat Apabila kalian memang Masuk ke SK Nominasi penerima Sebagai PKH Penerima PKH Tahap yang keempat Teman-teman Namun tahun 2023 Kementerian Sosial Republik Indonesia Telah menggagas Untuk menggraduasi KPM yang berumur 40 tahun ke bawah Ya teman-teman Jadi Tinggal 3 bulan lagi Untuk KPM PKH Yang berumur 40 tahun ke bawah Untuk Merasakan Bantuan PKH Tahap yang keempat Yang terakhir Apabila memang Masuk ke SK Nominasi Penerima PKH Ya teman-teman Jadi Bagi kalian yang Berumur 40 tahun ke bawah Nantinya Akan Diberikan Modal usaha Untuk Lebih Mandiri Ya teman-teman Agar tidak bergantung Kepada Jadi tidak bergantung Kepada Bantuan sosial Dari pemerintah Ya Karena 40 tahun ke bawah Ini adalah Masih Umur yang produktif Untuk Mencari pekerjaan Ataupun Berusaha Seperti Berjualan Ataupun yang lainnya Ya teman-teman Jadi Bersiap Nanti yang KPM Yang berumur 40 tahun ke bawah Akan diberikan Modal usaha Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan anggarannya Sudah disiapkan Di tahun 2023 Dan kemudian Teman-teman Bagi kalian yang menunggu-nunggu Pencairan PKH Tahap keempat Kenapa Belum mencairkan Teman-teman Jadi Kementerian Sosial Memang sampai dengan saat ini Masih Menambah Bantuan Sosial Lagi Yaitu Untuk Anak yatim Piatu Dan juga Untuk Program Permakanan Teman-teman Jadi Sampai dengan saat ini Memang Program Keluarga Harapan Atau PKH Tahap keempat Belum ada informasi Karena Kementerian Sosial Masih Fokus juga Untuk Data dari Anak yatim Piatu Yang akan mendapatkan Bantuan 200 ribu rupiah Dan juga Nanti ada Program Permakanan Untuk Lansia tunggal Dan juga Disabilitas tunggal Teman-teman Jadi Mohon Bersabar Semoga Di minggu Ketiga Sudah ada Informasi Yang mengembirakan Buat kalian KPMPK Tahap keempat Semoga Lancar Jaya Untuk pencairannya Amin Amin Simak Terus Informasi Lainnya Nanti Terima kasih Sebelum Tonton Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh